Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Para jemaah sekalian di rumah Berbicara akhir Ramadan ini Kalau sudah akhir Ramadan ini Kang Amin Ada yang sedih Ada yang berduka Kang Amin Dikatakan di dalam kitab Durotunasin itu Kalau sudah akhir Ramadan Di atas tanggal 20 sampai 30 Sampai malam lebaran itu Ini yang namanya Langit dan bumi Dan malaikat itu Menangis Kang Amin Mengapa menangis? Ada musibah Yang menimpa umat Nabi Muhammad Kemudian ditanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ayu musibat Musibah apa itu ya Rasulullah Kok sampai langit menangis Bumi menangis Malaikat menangis Bersedih Apa jawaban Rasulullah S.A.W Zahabu Ramadan Musibah itu adalah Berpulangnya Bulan Ramadan Karena apa disebut musibah? Fa'innat da'awat Fihi mustajabah Karena di bulan Ramadan ini Kalau kita berdoa Dikabulkan oleh Allah Dan wassadaqah walhasanat muda'afah Kebaikan-kebaikan Baik sedekah Baca Quran dan lain sebagainya Itu dilipat gandakan Melebih dari yang lain Bulan-bulan lainnya Kemudian Waladab madafu Adab itu Orang yang sedang disiksa Dalam kuburnya itu Diangkas selama bulan Ramadan Pre' itu Libur Ini kehebatan Yang ada bulan Ramadan Dan akan pulang ke ngamin Karena itu para jemaah sekalian Sengaja saya bacakan Sebelum bulan Ramadan ini Habis beneran Tujuannya apa? Agar kita bersama-sama Mengisi Akhir-akhir bulan Ramadan ini Dengan memperbanyak ibadah Karena ibadah pertandingan Kalau sudah sesi-sesi terakhir itu Banyak yang lemes Harus ada yang memberi semangat Kita paham para jemaah sekalian Di bulan Ramadan itu Katanya kajeng Nabi Iza ja'a Ramadan Apabila datang bulan Ramadan Futihat Abu Abu Jannah Jadi pintu surga itu Dibuka Wahulikot Abu Abu Nar Pintu neraka dikunci Dingobok Wasufidatis syayatin Dan syaitan itu Diborgol Dikerangking Ini ada kalimat yang menarik Kang Amin Yang ini kalimat Futihat Abu Abu Jannah Dibukalah Pintu surga Artinya pintunya dibuka Persoalannya kita mau masuk Apa tidak Kan begitu Hanya sekedar dibuka Kita sebagai umat Nabi Muhammad Mau masuk Apa tidak Maka saran saya Karena sudah dibuka Artinya dipersilahkan Dan di dalamnya itu Akan dilipat gandakan Pahalanya Ayo Bersama-sama semangat Dengan ibadah Baik ibadah mahluk Yang hubungannya dengan Allah Jaga puasanya Jaga terawihnya Jaga baca Qurannya Jaga qiyamun laylinya Jaga tahajudnya Dan lain sebagainya Termasuk juga Adalah menjaga Ibadah Wairumahdoh Atau ibadah sosial Seperti donasi Kemudian bersedekah Peduli kepada lingkungan Ini Kang Amin Dan saya harap Para jemaah sekalian Ayo Siapapun diantara kita Jangan sampai Kita ini putus asa Dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Katanya Allah Katakan Muhammad Yang banyak dosa terhadap dirinya Katanya Allah Jangan sampai putus asa Dari rahmat Allah Kenapa katanya Allah Allah yang akan mengampuni Dosa-dosa kita semuanya Karena Allah Maha pemaaf Dan Allah itu sayang Kepada kita Kang Amin Kenapa saya mengatakan demikian Karena Kalau kita ingat Kepada rahmat Allah itu Ada cerita Kang Amin Di dalam kitab Durrah ini Ada orang Ahli ibadah Kang Amin Lima ratus tahun ibadah Siang puasa Malam sholat Siang puasa Malam ibadah Tidak ada henti Bukan seratus tahun Bukan dua ratus tahun Tapi lima ratus tahun Umurnya panjang Panjang Tidak seperti umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pendek-pendek Tapi kemudian Setelah wafat Katanya Allah Hei hambaku Kamu akan dimasukkan Kedalam surgaku Dengan rahmatku Jadi bukan dengan ibadahnya Protes Kang Amin Ya Allah Saya akan ibadah Lima ratus tahun Mana ibadah saya Mana puasa saya Mana tahajud saya Apa katanya Allah Oh kamu hitung-hitung Dengan ibadah Ayo Kalau kamu hitung-hitung Ibadahmu Ayo kita timbang Katanya Allah Jadi ditimbang Antara ibadahnya Dengan nikmat Allah Yang telah diberikan Dan yang ditimbang Itu bukan seluruh badan Tapi nikmat Penglihatan saja Ditimbang Ini nikmat penglihatan Atau mata Disini ini Ibadahnya Yang 500 tahun Setelah ditimbang Apa yang terjadi Yang namanya Ibadah itu Mental Kalah Gak ada artinya Dengan nikmat Yang diberikan oleh Allah Berupa Mata Penglihatan Karena itu Katanya Allah Ayo Kamu ingin masuk surga Dengan rahnamu Atau ibadahku Saya ingin masuk Surga dengan rahmatmu Ya Allah Inilah Kang Amin Pentingnya kita Mengharap rahmat Kepada Allah Dan sekaligus Mengajarkan kepada kita Jangan sombong Dengan ibadah kita Karena keyakinan kita Di kalangan Ahlus Sunul Jemaah itu Diajarkan Yang memasukkan surga itu Bukan ibadah kita Tapi Rahmat Allah Yang memasukkan neraka Bukan karena Amal kita Tetapi karena Keadilan Allah Saya itu Sering Kalau di pesantren Kang Amin Itu membaca Kitab Ya kitab tiba ya Itu ada cerita Umat Nabi Muhammad Itu kan dibagi tiga Kang Amin Ada yang pertama Langsung Masuk surga Tanpa isap Gak di tanah tanya Apalagi masuk surga ya Kita kalau nonton bola Biasanya Masuk tanpa kartis Seneng apa seneng itu Seneng Masuk 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 VIP misalnya Seneng itu Ini masuk surga Tanpa isap Ini yang pertama Ada yang kedua Umatnya Nabi Muhammad itu Masuk surga Tapi sebelumnya Diperiksa Karena banyak dosanya Yang nomor tiga ini Kang Amin Rata-rata ini Umat Nabi Muhammad Banyak semacam ini Ya ini Dia itu Datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Membawa Dosa yang banyak Akhirnya Katanya Allah Fayaquluna Fayaqulu Idhabu Fazinuhum Coba timbang Katanya Allah Periksa itu amalnya Akhirnya Para malaikat menjawab Ya Allah Ya Rabbana Wajadanahum Asrafu Ala anfusim Wajadanah Amalahum Minadzunubik Amsalil Gibal Ya Allah Dosanya banyak Ya Allah Kayak gunung Cuma dia itu Punya modal Satu Waktu Kawin Baca Syahadat Syahadatnya Beletok Beletok lagi Maka Katanya Allah Hei para malaikat Biizzati Wajalali La ja'altu Man akhlasali Bishyadati Kamang kathababi Adakhiluhum Aljannata Birrahmati Hei para malaikat Saya tidak akan Samakan Orang yang percaya Kepadaku Dengan orang yang tidak Sekarang Masukkan dia Kedalam surgaku Dengan rahmatku Karena itu dalam kesempatan ini Mari bersama-sama Kang Amin ya Akhir Ramadan ini Banyak mengharap Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu luas Jangan sampai putus asa Dari rahmat Allah Demikian Kang Amin Baik Ini termasuk Rahmat Allah itu kan Bukan hanya besok Ketika di akhirat Masuk surga Tapi kan juga kita Tidak boleh putus asa Dengan rahmat Allah Selama di dunia Selama di dunia termasuk Puasa Masih kondomi belum selesai Puasanya akan segera Pulang kembali Berganti bulan yang lain Tapi masih ada Banyak cobaan-cobaan Manusia tetap Tidak boleh puasa ya Insya Allah Manusia tetap Tidak boleh putus asa Insya Allah Rahmat Allah Akan tetap Ada dengan kita Amin Oke nanti kita akan Lanjutkan perbincangan kita Tetapi Sebelum Perbincangan kita Lanjutkan di sesi selanjutnya Saya mengingatkan Kepada saudara-saudara sekalian Bahwa nanti Di sesi selanjutnya Kita akan ketatangan Tamu yang sangat istimewa Yakni K.H.J. Aizuddin Abdurrahman Ketua Pengurus Besar Nah, saudara sekalian Saya juga mengajak Saudara-saudara Untuk ikut Terus berdonasi Untuk para korban Yang terdampak COVID-19 Terdiri dari para guru ngaji Santri Majelis Taklim Dan pesantren Yang terdampak COVID-19 Donasi dapat disalurkan Melalui rekening BCA 291-2019-0915 Atau bisa melalui situs Kitabisa.com Dengan memindai QR Code Yang terdapat di layar televisi Anda Nah, saudara Jangan kemana-mana Saur Time Segera kembali Terima kasih